Ya Allah, kalau dia bukan jodoh, apa engkau jatuh cintakan aku kepadanya? Ihwan pernah ngerasain seperti itu, ya kan kalau dia bukan jodohku, ya Allah ngapain engkau titipkan perasaan, kasih sayang, cinta, apapun itu namanya, wa'ala ashabihim, itu kepadaku untuknya. Kalau yang sering saya denger dari Ahwat, ya Allah kenapa engkau pisahkan aku ketika saya di puncak berharap kepada dia? Jadi itu dipisahnya itu pas ketika mungkin anda sudah dilamar terus gak jadi. Rasanya gimana? Ya, gak mau semua merasakannya. Tapi itu semua di surah At-Taghobun ayat 11. Jadinya segala musibah yang nerpa kita, pasti atas izin Allah SWT. Ketika kita beriman kepada Allah SWT, Allah akan memberikan petunjuk. Tapi sayangnya apa, kadang-kadang kita sering nyalahin Allah SWT.